Halo saya, kembali lagi ke channel aku, nama aku Yuvie dan hari ini aku mau bikin comparison, review untuk 2 concealer, yaitu NARS Concealer dan juga L'Oreal True Match Concealer jadi untuk main difference-nya dulu, ini tuh ada 9 warna harganya itu Rp130.000 dan yang ini tuh ada 30 warna dan harganya itu Rp400.000 jadi untuk harganya sendiri aja udah beda jauh banget jadi kamu bisa beli 3 concealer ini dengan harga 1 concealer ini yang aku lakuin sekarang adalah aku bakal bikin swatch di tangan aku abis itu aku bakal bikin swatch comparison di muka aku, oke? aplikatornya tuh sama, yaitu Dough Food Applicator dan ini tuh NARS Concealer you can see warnanya tuh lebih opaque and then it's this one ini tuh L'Oreal True Match Concealer dan seperti yang bisa kamu lihat konsistensinya itu untuk NARS lebih creamy dan juga lebih tebel dibandingin sama L'Oreal True Match dan Doughlin warnanya tuh beda karena aku asik cari warna yang cocok untuk warna kulit aku but this is the closest color that I find anyway, let's go to the face comparison dan sekarang itu aku udah pakai eye makeup aku dan juga eyebrow dan juga bibir aku, the rest aku cuma pakai sunscreen doang sekarang aku bakal pakai concealer ini side by side jadi untuk sebelah kanan aku bakal pakai NARS Concealer untuk my under eye dan juga blemishes dan aku bakal pakai L'Oreal True Match Concealer di bagian kiri aku bakal pakai NARS Concealer dulu aku bikin shape V di bawah mata aku karena menurut aku bentuk ini bakal bikin under eye aku keliatan beneran kayak hilang dan juga sempurna gitu dan aku bakal pakai di bagian derawat aku kayak di sini kayak di sini dan juga di bagian samping hidung aku jadi bikin lebih terang aja karena menurut aku bagian hidung aku tuh kadang agak sedikit gelap gimana gitu dan aku bakal pakai L'Oreal True Match di bagian sini dan aku tau mungkin kamu pada nanya kayak kenapa nggak dibelan aja dulu personally menurut aku, aku suka banget concealer aku tuh aku biarin kayak sekitar 1 menit gitu baru aku ngeblend biar coveragenya tuh lebih tebel aja warnanya agak-agak beda gitu jadi aku bakal pakai The Mini Beauty Blender nah aku bakal ngeblend NARS Concealer sekarang aku bakal ngeblend yang L'Oreal True Match kalian nggak sih perbedaannya? juur dari tes ini tuh menurut aku L'Oreal True Match covernya itu di bagian under eye lebih tebel dan lebih maksimal dibandingin sama NARS Concealer kalo bisa kamu liat yang NARS Concealer itu di bagian sini masih ada keliatan agak sedikit dark gitu di bagian under eye aku dan untuk blemish sendiri i think L'Oreal True Match cover lebih bagus juga dibandingin sama NARS di sini tuh aku udah blemishes can you guys tell but ya i think i think both concealer cover not bad menurut aku kedua concealernya itu cover really well seperti yang bisa kamu liat coveragenya tuh lumayan dan untuk coverage concealer untuk di bagian acne sendiri itu dodonya tuh sama jadi right back aku bakal finish makeup aku dulu and i will get back to you so i am back aku udah tambahin contour dan juga blush dan juga little bit highlighter dan aku juga udah set dengan powder jadi untuk aku sendiri sih menurut aku gak beda jauh dan even untuk dibawah mata aku itu pakai L'Oreal Concealer is even better daripada NARS concealer dan i think untuk selanjutnya aku bakal beli L'Oreal True Match Concealer sebagai dupe untuk NARS concealer karena menurut aku NARS concealer itu harganya mahal banget tapi aku tetep suka aja sama konsistensinya menurut aku kalo misalnya kamu cari konsistensinya yang lebih creamy yang lebih tebel dan kamu bisa cobain NARS concealer dan kalo misalnya kamu suka teksturnya lebih gampang untuk di blend yang gak begitu cepat kering kamu bisa cobain L'Oreal True Match jadi terima kasih banyak udah nonton semoga video ini ngebantu kamu make sure kamu subscribe ke channel aku dan juga make sure kamu turn the notification on biar kamu jadi pertama yang tau ya guys thank you so much for watching and i will see you in the next video much love, much hugs, and i will see you guys bye